Jelang hari raya Natal 25 Desember, kota Manokwari terlihat indah dengan berbagai pondok Natal yang terdapat di beberapa sudut dalam kota Manokwari. Pondok Natal yang diterangi lampu berbagai macam warna ini diperlombakan oleh panitia. Memasuki pertengahan bulan Desember, beragam pondok Natal dibuat oleh masyarakat Manokwari. Pembuatan pondok Natal ini ramai dikerjakan oleh masyarakat untuk menyongsong kelahiran Yesus Kristus sekaligus mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh panitia Natal Oikumene, badan kerjasama antar gereja BKAG Kabupaten Manokwari serta pemerintah daerah Kabupaten Manokwari. Pantauan Kasuari Channel, pondok-pondok Natal tersebut umumnya dibuat menyerupai rumah adat suku-suku pesisir yang ada di Papua. Namun beberapa pondok Natal juga terlihat menyerupai rumah adat suku Nusantara, seperti pondok berbentuk tongkonan rumah adat suku Toraja dan ada pula pondok berbentuk Gapura. Koordinator Seksi Kreativitas Lomba, Septer Dimara mengatakan, Jelang Perayaan Natal, panitia melakukan dua kategori perlombaan, yakni Lomba Kendaraan Ias dan Lomba Pondok Natal. Khusus untuk pondok Natal yang mengikuti lomba, terdapat sebanyak 125 pondok dan tersebar di berbagai titik dalam kota Manokwari hingga ke wilayah Masni dan Tanah Rubu. Pembuatan pondok Natal diwajibkan menggunakan bahan lunak yang mudah didapat dari hutan, serta berbagai jenis limba sampah atau barang yang sudah tidak terpakai. Ada dua kegiatan, kami telah menyelesaikan satu kegiatan kemarin untuk kendaraan hias dan hari ini kami melaksanakan penilaian terhadap hias pondok Natal di Kabupaten Manokwari, yakni dari kota sampai di dataran Masni. Itu berapa total keseruan? Jadi total keseruan pondok yang ada di Kabupaten Manokwari berjumlah 125 pondok. Itu menggunakan bahan-bahan yang? Ya, diharapkan menggunakan bahan alami, yaitu dari bahan-bahan lunak, yakni dari pasir hutan. Maupun limba-limba plastik, Bapak, ya? Karena banyak pondok yang dibuat dari limba-limba plastik. Ya, dan juga diharapkan dari limba sampah. Limba sampah baik itu botol yang berpijablah plastik maupun yang lainnya. Dalam proses penilaian, tim penilai yang melibatkan para siniman ini menerapkan tujuh kriteria. Di antaranya kesan rohani, simbol Natal yang ditampilkan, elemen lunak dan keras termasuk bahan yang digunakan, kebersihan pondok, antusias para pemuda dan kreativitas masyarakat, serta tata cahaya lampu yang akan dinilai pada malam hari. Tujuh kriteria, yang pertama yaitu kesan rohani daripada pondok itu. Jadi kesan rohaninya seperti apa? Terus yang kedua, simbol Natal yang ditampilkan di pondok itu. Dan yang ketiga, elemen lunak atau keras yaitu bahan-bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan, yang keempat, kebersihan, kerapihan dari sekitar pondok. Dan yang keenam, antusias dari seluruh pemuda yang ada di situ. Diharapkan pemuda punya kreativitas dari pemuda-pemuda yang ada di sekitar pondok, yang ada di sekitar pondok situ. Dan yang ketujuh, itu nanti kami akan menilai pada malam hari yakni tata cahaya lampu. Sementara itu, Ketua BKAG Kabupaten Manokwari, Pendeta Martin Luther Wanma memberikan apresiasinya bagi setiap masyarakat yang turut berpartisipasi meramaikan Natal tahun 2017 dengan membuat pondok Natal. Diakui pendeta Wanma, selama ini masyarakat Manokwari sangat antusias untuk menyambut hari kelahiran Sang Juru Selamat. Untuk itu, BKAG Kabupaten Manokwari bersama PMK Manokwari akan mengakomodir semua kreativitas masyarakat yang telah dibuat melalui dana pembinaan. Sebagai ustafat, kita bersyukur mereka ya, bahwa Natal itu adalah hari kelahiran yang telah dibuat untuk menjelaskan kita. Jadi mulai tahun 2015, BKAG bersama pemerintah daerah Kabupaten Manokwari mengakomodir atau memberi apresiasi kepada apa yang telah dilakukan oleh masyarakat selama itu. Yaitu dengan sepertarankan yang telah membangun pondok-pondok Natal yang telah dihias tersebut akan dinilai oleh para juri. Para pemenang lomba pondok Natal akan diumumkan saat perayaan Natal Oikumene Kabupaten Manokwari berlangsung pada tanggal 28 Desember mendatang. Jeffrey Tandililing mengabarkan. Akhirnya sampai jumpa dan salam kasuhari channel. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!